Perlawanan sengit Sultan Ageng Tirtayasa dan Tipu Muslihat Belanda Sultan Ageng Tirtayasa merupakan sultan yang berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651-1683 Masehi. Seperti para pendahulunya, Sultan Ageng Tirtayasa seorang yang memiliki jiwa pejuang yang sangat tangguh, berani dan tentu saja memiliki kemampuan dalam bertempur yang sangat baik. Sultan Ageng yang memiliki jiwa kesatria dan cinta terhadap tanah airnya, ia sangat benci dan menolak keberadaan VOC Belanda yang ingin menguasai wilayah Banten dengan cara politik ekonomi. Pada masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang sangat merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa pun menolak perjanjian tersebut dan membuka perlawanan terhadap VOC. Sikap tegas dan keras Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak mau bekerjasama membuat VOC marah dan murka. Perlawanan serta kekuatan yang dimiliki Banten di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat kewalahan pihak Belanda. Setelah melalui jalan diplomasi dan peperangan gagal, lalu Belanda pun melakukan politik adu domba dengan membuat konflik di keluarga Kesultanan Banten. Sultan Haji, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa berhasil dihasut oleh pihak Belanda untuk melawan ayahnya sendiri dan bekerjasama dengan Belanda. Hasutan Belanda pun berhasil dan membuat Sultan Haji mencurigai ayahnya sendiri. Dari Hasutan Belanda, ia khawatir tahta Banten akan jatuh pada pangeran Arya Purbaya, putra Sultan Ageng Tirtayasa lainnya. Pada tahun 1681 Masehi, Sultan Haji yang dibantu oleh VOC berhasil mengkudeta ayahnya dan keraton Surosuan pun dapat dikuasai Sultan Haji dan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa yang terusir dari keraton, ia pun menghimpun kekuatan untuk melawan dan merebut kembali Banten dari tangan VOC. Pada tahun 1682 Masehi, dengan kekuatan pasukan setianya, Sultan Ageng Tirtayasa menyerang VOC dan dapat merebut kembali keraton Surosuan. Setelah Surosuan kembali dikuasai oleh Sultan Ageng Tirtayasa, kekuatan besar kompani pun datang membantu Sultan Haji untuk melawan dan merebut kembali Surosuan dari tangan Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda lantas balik menyerang pasukan Sultan Ageng di Surosuan dan benteng Istana Tirtayasa. Sultan Ageng melakukan perlawanan hebat dibantu prajurit Makassar, Bali, dan Melayu. Markas besar Sultan Ageng dipusatkan di Marghasana dan dipercayakan kepada Pangeran Surya di Wangsa dengan kekuatan sekitar 800 orang. Selain itu, 1.200 prajurit juga dipusatkan di Kademangan di bawah Komando Arya Wangsa di Raja. Selain di Marghasana dan Kademangan, terdapat beberapa markas lainnya yang memiliki ratusan prajurit yang siap membantu Sultan Ageng di Dirtayasa. Namun serangan Belanda dengan kekuatan besarnya perlahan-lahan mendesak pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan Belanda pun berhasil memecah beberapa titik pertahanan Banten yang akhirnya Marghasana, Kacarabuan, dan Tangrang dapat dikuasai oleh Belanda. Setelah terdesak, Sultan Ageng pun mundur ke Dirtayasa dan membangun pusat pertahanan di sana. Serangan besar Belanda terus dilakukan sehingga berhasil menguasai pusat pertahanan di Kademangan. Setelah dikuasainya Kademangan, membuat pasukan Banten melemah dan mengungsi ke beberapa wilayah yang ada di Bogor. Pusat pertahanan yang dimiliki Sultan Ageng hanya tersisa di Dirtayasa saja. Belanda pun tidak menyanyiakan kesempatan emas itu, lalu Belanda pun melakukan serangan serentak ke Dirtayasa. Akhirnya, pasukan Sultan Ageng tidak bisa mempertahankan Dirtayasa dan Dirtayasa pun berhasil dikuasai oleh Belanda. Sultan Ageng Dirtayasa, pangeran Arya Purbaya dan pasukannya berhasil menyelamatkan diri setelah sebelumnya membakar keraton dan bentengnya. Dari persembunyiannya, Sultan Ageng Dirtayasa kembali membangun kekuatan sehingga Belanda sulit menangkap dan menaklukannya. Beberapa kali pihak Belanda membucuk Sultan Ageng Dirtayasa agar menghentikan perlawanannya. Namun hal itu tak didengar dan ditolak mentah-mentah oleh Sultan Ageng Dirtayasa. Ia pun tetap melawan dan mengganggu pasukan Belanda secara gerilia. Akhirnya melalui tipu muslihat, Sultan Ageng Dirtayasa dapat ditangkap Belanda setelah Sultan Haji yang mengutus 52 orang keluarganya untuk bertemu dengan Sultan Ageng dan membujuk untuk kembali ke Surosohan. Sultan Ageng yang berada di persembunyianya pun akhirnya pulang ke Surosohan untuk menemui keluarganya. Pasukan Belanda yang sebelumnya sudah berada di Surosohan menunggu kedatangan Sultan Ageng secara sembunyi-sembunyi. Ketika Sultan Ageng tiba di Surosohan tanpa pasukan, Belanda pun langsung menangkap Sultan Ageng Dirtayasa. Sultan Ageng Dirtayasa dibawa ke Batavia dan dipecara di sana sampai meninggal dunia. Setelah wafatnya Sultan Ageng Dirtayasa, Banten pun sudah tidak sekuat dulu lagi yang tentu saja membuat jalan mulus untuk Belanda menguasai Banten. Dan pada saat itu Banten pun selalu dalam cengkraman VOC Belanda. Sultan Ageng Dirtayasa dimakamkan di komplek pemakaman yang berada di Masjid Agung Banten. Kisah perjuangan Sultan Ageng Dirtayasa tentu saja mengajarkan kita akan pentingnya cinta terhadap tanah air. Semoga kita semua mampu untuk meneladani dan mengambil hikmah dari kisah perjuangan Sultan Ageng Dirtayasa. Dirtayasa